Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau Databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun Disana admin akan memposting soal SBS, Databook, dan berbagai teori singkat Sekarang lanjut ke pembahasan Kizaru merupakan salah satu karakter menarik yang terlibat dalam Arc Egghead Namun pada pertarungannya melawan Luffy, langkah Kizaru harus terhenti Karena dia tumbang, usai terkena pukulan secara telak di bagian kepala Di sisi lain, Luffy juga tumbang karena kehabisan energi akibat mencapai batas penggunaan Gear 5 Setelah pertarungan tersebut, Kizaru masih sadar Dia masih berbicara walau dirinya tampak belum bisa berbuat apa-apa Melihat Kizaru yang masih dalam keadaan sadar setelah pertarungan melawan Luffy Menjadi pertanda bahwa peran Kizaru di pulau Egghead masih belum berakhir Dia akan beraksi kembali dan melakukan hal yang akan membuat semua orang terkejut Dalam kisah-kisah balik yang ada, kita bisa melihat bagaimana hubungan baik antara Kizaru dengan orang-orang di pulau Egghead Dulu, dia memperlakukan Sentomaru dengan baik Bahkan dia pernah makan bersama Vegapang, Sentomaru, Kuma, dan Boni Mereka juga bergembira bersama dan melakukan tarian Drum of Liberation Hal itu bisa kita lihat dalam kisah kilas balik Kuma Dengan begitu, maka dapat dipastikan Kizaru memiliki hubungan baik dengan Vegapang, Sentomaru, Kuma, dan Boni Tak heran misi kali ini adalah misi yang berat untuk dirinya Karena dia harus melawan orang-orang yang dulu dekat dengannya Beberapa waktu yang lalu, memang Kizaru menghajar Sentomaru dan menendang Boni Namun, kita tentu harus memahami posisi Kizaru Dia sedang berada dalam misi, dan Gorosei Saturn pun ikut ke pulau Egghead Sebagai seorang Admiral yang patuh, mau tidak mau, dia harus bertarung melawan teman-teman lamanya itu Perlu kita ingat juga sebenarnya, Kizaru telah menawarkan kepada Sentomaru untuk menyerah dengan tenang Tapi, Sentomaru menolak Hal tersebut membuat Kizaru terpaksa harus bergerak untuk melawan Sentomaru Meski begitu, tapi Kizaru masih peduli kepada Sentomaru dan Boni Hal tersebut terlihat dalam chapter 1104 ketika dalam hati, dia menyebut nama Sentomaru dan Boni Itu menandakan kepedulian Kizaru terhadap mereka berdua Sepertinya, diam-diam Kizaru telah menyusun rencana untuk menolong mereka Namun, hal itu juga bergantung kepada Luffy Dalam chapter 1104, secara misterius ada makanan-makanan di dekat tubuh Luffy Bahkan, Gorosei Saturn bingung siapa yang memberi Luffy makanan sebanyak itu Bisa saja, itu adalah ulah dari Kizaru yang secara rahasia telah berpihak ke kubu Vegapa Sebenarnya, ada kemungkinan itu Karibou Namun sepertinya, orang seperti Karibou bisa dideteksi dengan mudah oleh Saturn Tapi, jika itu Kizaru, Saturn bisa saja tidak sadar Karena Kizaru memiliki kecepatan cahaya Kizaru memberi Luffy makanan dengan harapan Luffy segera pulih dan menyelamatkan orang-orang di sana Jadi, Kizaru sebenarnya sudah bisa bergerak Dia hanya berpura-pura tidak bisa berbuat apa-apa Demi melancarkan aksinya Kizaru bergerak dengan kecepatan tinggi Untuk mengambil stok makanan dan memberikannya kepada Luffy Maka dari itu, setelah diperlihatkan Luffy mendapatkan makanan Posisi Kizaru telah berubah Sebelumnya, dia terbaring Namun setelah diperlihatkan lagi Dia sedang bersandar di sebuah batu Gorosei Saturn dan para marinir sedang fokus kepada Boni Sehingga mereka tidak menyadari hal tersebut Saat Kuma datang untuk menyelamatkan Boni dan melawan Saturn Kizaru merasa senang Karena Kuma bisa mengelur waktu untuk Luffy Kuma bisa memberi perlawanan kepada Sang Gorosei itu Dengan harapan sampai Luffy bangkit kembali Berpikir seperti itu tentu merupakan hal yang wajar Namun sepertinya realita yang akan terjadi di sana tidak berjalan lancar Gorosei Saturn memiliki kekuatan yang terlalu besar Sehingga nanti Kuma akan kalah sebelum Luffy bangkit kembali Perlu diingat juga bahwa kondisi Kuma saat ini memang sangat buruk Dia sudah terluka sejak diperbudak oleh Tenryubito Ditambah lagi, dia mendapatkan cedera yang parah saat berhadapan dengan Akainu Kuma memang akan memberi perlawanan Namun dia akan kalah sebelum Luffy bangkit kembali Jadi rencana dan harapan Kizaru pun gagal Meski begitu, tapi sepertinya Kizaru tidak akan menyerah begitu saja Dia akan memperlihatkan sisi lain dari dirinya Sisi yang serius dan memiliki kepedulian terhadap teman-teman lamanya Kizaru pun akan bangun dan melawan Gorosei Saturn secara langsung Aksi dari Kizaru itu akan menjadi kejutan besar dalam Arc Egghead Dia membelot dan melawan Gorosei demi teman-temannya Ketika melihat pembelotan Kizaru Maka Saturn memutuskan bahwa Kizaru harus dieksekusi mati Itu adalah respon yang wajar dari seorang Gorosei Saturn pun akan bertarung melawan Kizaru Pertarungan tersebut akan berjalan dengan sangat menarik Karena keduanya memiliki kekuatan yang luar biasa Dalam pertarungan itu, Kizaru juga akan menggunakan beragam teknik Dari kekuatan buah iblis Pika-Pika Nomi Di sisi lain, Gorosei Saturn juga akan memakai beragam teknik Dia akan menggunakan jurus-jurus yang kuat dan mengerika Dua mereka akan berlangsung dengan sangat intens Kizaru akan memberikan luka-luka yang cukup berdampak pada Saturn Namun ketika Saturn sudah lebih serius Kizaru perlahan akan mulai terdesak Pada akhirnya, saat mirah itu akan kalah Namun kekalahan Kizaru tidak sia-sia Karena dia berhasil mengelur waktu hingga Luffy bangkit kembali Hal ini memiliki kemiripan tertentu dengan pertarungan melawan Kaido Kita tentu ingat bahwa dalam duel puncak antara Luffy melawan Kaido Sebelumnya Kaido sudah menghadapi musuh-musuh lain Seperti para samurai sarung pedang merah dan Yamato Sama halnya dengan Saturn di pulau Egghead Yang telah menghadapi Kuma dan Kizaru terlebih dahulu Sebelum memasuki duel puncak melawan Luffy Ada juga hal menarik lain dari apa yang Kizaru lakukan itu Kejadian tersebut cocok dengan kekuatan buah iblis Kizaru dan Luffy Seperti yang kita tahu, Kizaru adalah pengguna kekuatan cahaya Sedangkan Luffy adalah pengguna kekuatan Nika Yang juga disebut sebagai Dewa Matahari Kizaru sukses mengelur waktu sampai Luffy bangkit kembali Dengan kata lain, Kizaru sang pemilik kekuatan cahaya Memberi waktu bagi Luffy, sang pemilik kekuatan Dewa Matahari Luffy pun benar-benar bersinar dalam pertarungan melawan Saturn Luffy akan mengerahkan seluruh kekuatan yang dia miliki Untuk memenangkan pertarungan Sehingga perjuangan orang-orang saat Luffy belum bisa bangun Tidak menjadi sia-sia Luffy akan mengalahkan Saturn di pulau Egghead Jika hal ini memang benar terjadi Maka Kizaru tidak akan bisa berada dalam akatan laut lagi Karena jika kembali ke angkatan laut Para Gorosei lain pasti akan mengeksekusinya Maka dari itu, karir Kizaru dalam angkatan laut pun telah berakhir Bisa dibayangkan seperti apa reaksi dari Akainu nanti Setelah dulu Aokiji keluar dari angkatan laut Sekarang pun Kizaru mengkhianati Gorosei Dan keluar dari angkatan laut Akainu pasti sangat kesal dan kecewa Apalagi Kizaru adalah teman seangkatannya dulu Pada masa lalu, mereka teman seperjuangan Dalam memulai karir di angkatan laut Setelah insiden Egghead ini Kizaru akan ikut bersama Vegapang Dia akan menjaga Vegapang dari serbuan angkatan laut lain Karena pasti setelah ini Vegapang akan semakin diincar Bahkan Kizaru pun akan diburu Dan juga diberi bonti seperti para kriminal lainnya Cukup membuat penasaran kira-kira seberapa besar bonti dari Kizaru Sudah pasti bontinya akan berada di angka miliaran beri Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1104 Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk video menarik selanjutnya Gue Torau Kun Shambles Tuhan Tuan-Tuan